Intro Nyok kita nonton ondel ondel nyok Nyok kita ngarak ondel ondel nyok Hihihi kurang cinta apa coba tim cuan ke kota Jakarta Sampai kita bikinin kue spesial nih Eh tapi bukan tim cuan juga yang bikin sih Kue gemoy ini adalah hasil karya seorang jagoan bikin kue custom aneh-aneh Iya beneran aneh Bayangin customer bebas mau pilih pesan cake bentuk apa Mulai dari aneka tokoh kartun, beragam bentuk robot dan kendaraan, gedung perkantoran Sampai ada loh yang pesan cake bentuk kloset segala Antara kreatif atau tega nih yang pesen Yaudah kita kenalan sama sang ahli Sambil kita kulik bisnis dan cuannya bos Halo bos, mau tau perjalanan GPJKT sebagai spesialis kue custom dari tahun 2012 Ikutin terus saya ceritanya di Cuan Bos Nah mas Fajar ini sempet viral karena bikin kue bentuk Tugu Monas yang gede banget Si Monas ini doi bikin full dari cake bos Gak pake bantuan styrofoam sama sekali Makanya berat banget dan bikin deg-degan karena rawan ambruk Hihihi Kalo sampe rubuh, wah si Monas bakal tinggal puing-puing tuh Bener gak mas Fajar? Hihihi Ngeliat skill doi yang segitunya, percaya gak sih bos? Mas Fajar tuh gak punya background tata boga sama sekali loh Modalnya bikin kue tuh cuma karena doi doyan banget makan segala yang manis-manis Hihihi, sampe akhirnya di tahun 2014 Mas Fajar berani resign dari kantornya Biar bisa serius berbisnis kue custom ini Wuih Berawal dari mana emang kebetulan Dulu suka banget makan dessert Tepatnya cheesecake Dan akhirnya sempet kepikiran Gimana ya cara ngebuat cheesecake waktu itu Ini mah jempol banget Bermodal suka, bisnis yang awalnya dibikin iseng Malah sekarang cuanya langgeng Nah, 11 tahun lalu tuh Mas Fajar bikin cake buat diicip sama beberapa orang terdekatnya Eh, ternyata pada suka tuh sama testernya Lama-lama pesenan makin banyak Dan Mas Fajar pun mulai merambah ke custom cake yang bentuknya aneh bin ajaib Yang jelas bikin kue begini tuh gak bisa sembarangan bos Mulai dari nimbang dan ngitung semua bahan Ngadon, baking, sampe ngedekornya tuh Kudu penuh perhitungan dan detail Gak bisa asal cemplung aja bos Jadi kita kenapa unik dan orang-orang banyak tahu kita tuh Kita sebagai disebutnya CEO kue-kue yang aneh Di GPJKT customer tuh bebas mau request kue bentuk apa aja Konsep apa aja Dan insya Allah kita bisa deliver sesuai dengan konsep customer Cuman kebetulan semakin kesini request customer tuh semakin kreatif gitu loh Dan kadang-kadang kita juga mikir Kok ada ya customer mesen kue kayak gini bentuknya Eh tapi gak semua kue kudu bentuknya aneh kok bos Kalau mau cari yang normal-normal aja juga ada Ini nih salah satu bestsellernya Milk Crab's Peach Marmalade Lengkap pake buah-buah segan Aneh kakek klasik udah jelas ada dong ya Mau yang ukurannya personal sampe yang gede Siap diboyong semua Harganya cincai bos Bayangin mulai dari 30 ribuan aja Gimana gak bahagia coba Cake enak dompet gak berontak Nah bos jadi kalau kita bikin kue coklat kayak gini Kita selalu pake bahan tuh yang super premium Dan ini tuh semuanya made to order fresh from the oven Jadi gak ada tuh yang namanya kue kita tinggalin berhari-hari Jadi kalau misalnya ada yang order Langsung kita bikinin, langsung kita bikin, langsung kita kirim Jadi silahkan berimajinasi mulai sekarang bos Mas Fajar siap siaga Bikinin segala macem bentuk cake Sampai bentuk yang gak masuk akal sekalipun Pantesan aja pelanggannya sampe dateng dari berbagai negara ya Cuan yang masuk juga udah pasti manis dong ya Mas Fajar Hihi spil dong mas Kalau misalnya bulan regular itu kita diangka 200-300 juta per bulan Kalau yang festive, kalau udah masuk natal Apalagi lebaran itu kita bisa mencapai di 500 Eits, tapi namanya bisnis pasti adalah masa pahit-pahitnya Apalagi waktu Mas Fajar masih kerja sendirian tuh Beuh, engsel rasanya mau copot Hihi Karena produk ini adalah produk custom Jadi agak susah untuk bisa menurunkan ilmu yang saya punya ke karyawan Itu udah jalan 8 tahun dikerjakan sendiri Akhirnya kena mental Kena mental, mental dan fisik ya Karena selalu mengerjakan apa-apa sendiri Gak bisa brainstorming Kalau sekarang kan ada tim brainstormingnya enak Mantap Dengan tim yang solid Sekarang Mas Fajar bisa makin ngebut gara pesenan Dan jangan sampai lupa Promo gaspol Gas ngeng deh di semua platform Medsos Dijamin customer dateng terus Gimana bos? Udah liat kan proses pembuatan ke custom ini? Makanya kalau mau usaha Jangan kebanyakan mikir Langsung di jalanin aja Yang penting Juhan bos